Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Juru Bicara Partai Demokrat, Emelda Sari. Selamat siang, Mbak Emelda. Mbak Emelda, info yang kami terima, kondisi Ibu Ani kembali menurun. Benarkah informasi ini, Mbak Emelda? Ya, selamat siang, Wilson dan Bernadette. Saat ini saya berada di rumah sakit NUH di Singapura. Dan sebenarnya memang kondisinya dari hari Rabu kemarin masih up and down seperti disampaikan oleh PSB semalam saat kami berkemuluh. Kebetulan ada pasar iklasan dan juga tajuk ujian kemaskainan besar dari DPP Pas Kedemokat yang sedang berada di sini. Dan keluarga sampai tadi malam dan pagi ini masih terus memonitor dan berada di ruang ICU secara bergantian. Karena tersebut dengan ruang ICU hanya diizinkan untuk dua orang. Sehingga kondisinya Ibu saat ini memang dalam kondisi yang perlu tawatan intensif dan juga pindahkan medis yang harus dilakukan secara khusus. Baik, Mbak Emelda. Apakah sudah diberikan informasi dari pihak kedokteran yang membuat kondisi dari Ibu Ani ini menurun? Saya belum tahu kecil karena semalam ketemu Bapak juga cuma sebentar bersama Mbak Alia dan Mas Ibas. Karena Mas Ibus dan Mbak Anisa semalam juga ada di rumah sakit untuk berjaga. Dan setelah saya pagi ini memang ada tindakan khusus yang dilakukan untuk kemudian memasukkan obat-obatan ke tubuh Ibu. Mohon doanya saja dari masyarakat dan juga para sahabat di tanah air. Baik. Baik. Mbak Imelda, kita tahu kemarin Bu Ani Yudhoyono ini sudah bisa menghirup udar segar di sekitar wilayah Singapura dari wilayah rumah sakit ini. Bagaimana respon keluarga ketika mendapatkan kabar bahwa kondisinya ini menurun? Tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa Ibu bahagia betul karena sempat mendapat kesempatan meskipun hanya 3 jam, kemudian juga 5 jam untuk bisa keluar dari rumah sakit dan juga berkumpul dengan anak-anak dan cucu tercindanya. Dan saya kira kita semua tahu bahwa tentu apa yang terjadi pada hari-hari ini juga harus dihadapi oleh keluarga dan mereka juga harus tentu memonitor. Dan sampai saat ini saya tahu memang ada tindakan medis yang sedang dilakukan. Mudah-mudahan saja bisa kemudian memulihkan dan juga mengembalikan kondisinya pada kondisi stabil. Baik. Baik, Mbak Imelda, saat ini Ibu Ani sedang berada di ruangan ICU. Apakah masih juga bisa berkomunikasi dengan Pak SP ataupun juga anak-anaknya? Mereka semua ada di atas di ruangan ICU dan terus memonitor baik intensi ibu, suhu ibu, dan juga anak-anaknya. Baik. Dan apakah sudah diketahui hingga kapan ini Ibu Ani harus mendapatkan perawatan intensif di ICU? Apakah bisa melakukan perawatan di ruangan biasa ketika kondisinya sudah jauh lebih membaik? Ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan beliau semakin stabil dan bisa kembali ke ruangan perawatan. Baik. Baik, Mbak Imelda, kita sangat berduka dan sangat mendukung agar Ibu Ani ini bisa cepat sembuh. Apakah sejauh ini sudah ada tokoh-tokoh nasional dari Indonesia yang menjungkuk Ibu Ani di rumah sakit? Saya kira hingga pagi ini Bapak belum bisa menerima tamu-tamu karena masih berkonsentrasi pada kesehatan dan juga kondisi Ibu Ani yang terkini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Imelda. Kita seluruh kerabat INews TV dan masyarakat Indonesia sangat mendoakan agar Ibu Ani bisa cepat pulih dan berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung di INews yang Mbak Imelda.